Puskesmas Pulau Merak Puskesmas yang hanya buka satu kali dalam seminggu. Pos Jitu pun dibuka untuk menambah jam pelayanan agar bisa melayani seluruh pasien ODGJ, terlebih jumlah kasus di Kecamatan Pulau Merak mencapai 101 orang. Agnes menyebut umumnya pasien ODGJ terjadi karena dipicu masalah ekonomi, perselingkuhan, KDRT, asmara, dan pekerjaan. Dibantu petugas pendamping Puskesmas setempat, Agnes turut melakukan pelayanan jeput bola sekaligus mengedukasi keluarga pasien ODGJ agar rutin melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Mengingat selama ini banyak pasien ODGJ di wilayahnya, enggan menjalani pengobatan karena masih mengandalkan penanganan non-medis. Selain jeput bola, ia juga memberikan layanan pengobatan dan terapi, aktivitas kelompok dengan berkebun maupun kegiatan pemberdayaan lainnya. Diharapkan kunjungan pasien yang berobat bertambah, lalu pasien ODGJ stabil, bisa sembuh sehat jiwa raga, terus bisa bersosialisasi kembali, terus ada kegiatan yang meningkatkan ekonomi masyarakat. Selama ini, pelayanan kesehatan terhadap pasien ODGJ sudah berjalan di puskesmas Pulau Merak yang dilakukan setiap hari Senin. Sementara itu, pos Jitu membuka layanan setiap hari Rabu dua kali dalam sebulan, yakni di minggu ke-2 dan minggu ke-4. Kehadiran pos Jitu diharapkan dapat memberikan pelayanan kesehatan terhadap orang dengan masalah kejiwaan dengan baik, sehingga dapat menurunkan jumlah kasus ODGJ di wilayah Merak. Dari kota Cilogon, Bantem, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara mewartakan. Terima kasih telah menonton!